Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Erdina, pelajaran kimia khususnya kelas 12. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang nama-nama senyawa karbon. Nah, untuk pelajaran hari ini tetap masih buruk fungsi dari senyawa karbon. Tapi yang kita pelajari adalah tentang keisomeraan. Nah, ada pun tujuan materi kita hari ini adalah agar dapat menuliskan jumlah isomer, membuat strukturnya, serta memberikan nama daripada isomer-isomer yang telah ditentukan. Baik, untuk materi mari kita lihat slide berikut ini. Urayan Materi 1. Isomer Gugus Fungsi Keisomeran gugus fungsi terdapat pada senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, namun berbeda gugus fungsi. Beberapa pasangan deret homolog yang berisomer gugus fungsi yaitu alkohol dan alkoksialkana atau alkohol dan ether. 2. Isomer Posisi Senyawa-senyawa yang merupakan isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun posisi gugus pada kerangka berbeda. Contohnya, 1 butena dengan 2 butena berbeda posisi ikatan rangkap C-nya, dan 1 butanol dengan 2 butanol berbeda posisi gugus hidroksilnya atau OH-nya. 3. Isomer Kerangka Senyawa-senyawa yang merupakan isomer kerangka mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka atau rantai karbon utama berbeda. Contohnya, butana dengan rantai utama C-4 dan 2 metil propana dengan rantai utama C-3. Contoh, tuliskan semua isomer C-4H10O, baik untuk ether maupun untuk alkohol. Mari kita lihat jawaban berikut ini. Isomernya ada 5, untuk ether 1 etoksi etana, 2 metoksi propana, 3 2 metoksi propana, sedangkan untuk alkohol ada 2, 1 1 butanol, yang kedua 2 metil 1 propanol. Demikianlah materi kita hari ini. Adapun kesimpulan kita hari ini adalah, isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, namanya berbeda, dan strukturnya pun berbeda, tetapi gugus fungsinya juga sama. Sampai disini materi kita, pelajari-pelajaran selanjutnya, ibu berharap tugas-tugasnya, kerjakan dengan baik, dan fokus, dan tepat pada waktunya untuk boleh digunakan. Sampai jumpa, selamat pagi, dan tetap semangat.